Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemenangan Manchester Biru membuat persaingan perebutan gelar Premier League semakin ketat. Tersisa 8 laga, The Citizen kini hanya terpaut 3 poin dari sang pemuncak kelasemen, Arsenal. Selain itu, kemenangan ini juga memperpanjang tren positif anak asuh Guardiola, dengan torehan 10 laga tanpa mengalami kekalahan di semua ajang. Hasil ini membuat kesempatan Manchester City untuk memenangkan treble winner musim ini juga masih terbuka lebar. Sementara bagi Erling Haaland, tambahan 2 golnya mengantarkan dirinya sementara memimpin daftar top skor Premier League musim ini, dengan torehan 32 gol menyamai rekor gol semusim milik Mohamed Salah di musim 2017-2018. Tak sampai di situ, dengan menyisakan 8 laga, striker asal Norwegia itu hanya butuh 3 gol lagi untuk melewati rekor gol terbanyak semusim milik Andy Cole dan Alan Serer dengan 34 golnya dalam 42 pertandingan. Tak heran banyak yang menjuluki Erling Haaland sebagai monster di sepak bola yang haus akan sebuah gol. Di musim pertamanya, striker berusia 22 tahun itu telah mencetak 47 gol dalam 40 penampilan untuk Manchester City di semua ajang. Haaland telah mencatatkan 32 gol di Premier League, 11 gol di Liga Champions, 3 gol di FA Cup, dan 1 gol di Carabao Cup. Dengan jumlah torehan gol yang fantastis, bukan tak mungkin Erling Haaland akan kembali memecahkan rekor demi rekor di semua kompetisi sebelum musim 2022-2023 berakhir. Nah itulah beberapa fakta menarik seputar sejumlah rekor yang telah dicatatkan Erling Haaland di musim perdananya bersama Manchester City. Akankah Haaland mampu menjaga konsistensi penampilan apiknya dan terus mencetak rekor baru di musim ini? Silakan komen di bawah. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update informasi seputar sepak bola bergengsi lainnya. Like video ini jika Football Lovers suka. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa.